Hai pertanyaan pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya salam wabarakatuh saya hamba Allah dari Riau izin bertanya jika ada suami yang sifatnya tidak bisa memberikan nasihat kepada istri dan anak-anaknya apa yang harus dilakukan padahal suami tersebut suka ikut kajian Bu ya mohon jawabannya pertanyaan dari istri pada suami kalau pertanyaan itu dari istri punyinya begini nggak bisa menasihati maksudnya seperti apa apakah tidak pernah nasihati Hai kalau memang tidak pernah nasihati maka saya kembalikan kepada istri barangkali yang bertanya istri kita coba ini kita rekam reka-reka jika yang bertanya adalah seorang istri lalu ingin mengatakan bahasanya suami saya soalnya begitu tidak bisa menasihati apa sikap saya sebagai seorang istri Hai yang pertama adalah ada sebab orang tidak bisa nasihati seseorang koreksi dulu karena apa kita tidak pernah membuka diri untuk dinasihati bahkan mungkin menutup apalagi hubungan antara suami istri ada kedekatan kalau ada seorang suami itu mengingatkan istri sekali tiba-tiba cemberut itu sudah enggak berani lagi ingetkan berikutnya makanya perlu koreksi kenapa kok suamimu tidak menasihatimu apakah dulu pernah disandai-dinasihati kamu cemberut Hai ini kok idah saya yang ingatkan seperti itu harus saya mulai dari yang bertanya dulu tidak langsung selamatat kepada suami jadi kadang seperti itu sehingga suami itu biarpun seorang Ustadz kadang menasihati istrinya sudah cuman kalau sudah dinasihati enggak tahu dengar tanda tiba-tiba diem tiga hari kan enak mending enggak usah dinasih hati ini atau ternyata nasihati suaminya baru ngomong sepatah-kata sudah dibalah dengan suami berhujah berhelah akhirnya suami malas daripada ribut mau ngingetin sang anak katanya sudah lah biar gitu aja kok dimarai nah tidak ikut-ikutan jadi bisa jadi maka koreksi kepada sang istri apakah sang istri ini memang betul-betul sudah membuka diri untuk dinasihati atau ternyata dia menghalangi jadi disini maka kami himbo kepada suami dan istri itu ada satu rambut atau satu tip untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga bahkan untuk selalu meningkatkan kualitas dalam rumah tangga adalah apa jadilah dalam rumah hidupkan di dalam rumah tanggamu satu kaidah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan ini selalu kami hikmuk jadi dalam rumah tangga itu orang harus mudah mengingatkan ada keberanian untuk mengingatkan kemudian di sisi lain kita juga mudah diingatkan seorang suami jadi ingatkan oleh seorang istri tidak hanya berbangga jangan bikin takut seorang istri itu mengingatkan suaminya diingatkan istri diam kau tinggal nerima duit saja banyak ngomong wah sang istri dia akan mengingatkan lagi takut dimarahi lagi akhirnya rugi sangat suami istri tidak bisa mengingatkan lagi enggak punya fungsi kecuali hanya menemani tidurnya saja untuk bila fungsi istri adalah bisa mengarah mengarahkan pada yang benar begitu sebaliknya seorang istri jadi ingatkan oleh seorang suami ternyata yang muncul adalah cemberutnya diemnya maka suami juga kesel juga sedih capek diingatkan nggak pernah dengar apalagi membantah karena merasa dia lebih pinter diingatkan suami langsung tada 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 waduh repot repot maka budaya kendala berubah tangga adalah mudah mengingatkan dan mudah di diingatkan baik ini adalah kaidah jika ternyata tadi adalah yang tanya istri maka berangkatlah koreksi diri anda sendiri sebagai seorang istri jangan-jangan anda belum membuka diri atau anda pernah marah atau anda pernah tidak nyaman disaat diingatkan baik kemudian jika anda tidak pernah merah marah tidak pernah ini semuanya tidak pernah negur apa anda tidak pernah cemberut juga mungkin ini anggap saja anda yang bertanya memang sudah perempuan yang baik solehah cuman punya suami tidak pernah mengingatkan anda baik maka di saat seperti itu hendaknya ada sebuah keterbukaan bicara kepada suami terang-terang wahai suamiku tolong jika aku melakukan sebuah kesalahan tolong ingatkan saya buka dipanggil anak-anaknya abah suamiku tolong ini anak mau denger dan di saat suami mengingatkan kita harus berusaha mengajari anak-anak untuk mendengar sehingga suami itu menjadi percaya diri mengingatkannya bahkan kita yang mengajari bahkan begini loh sebagai seorang istri mungkin biarpun itu bukan sebuah nasihat kita besarkan hati suami suaminya ngomong kamu jangan gitu loh nak istri hebat akan langsung memeluk anaknya sini sini apa kata apa nggak boleh begitu omongan ayah harus didengar suaminya kalau denger bisikan istrinya semakin yakin bahasanya ah istrinya mendukung nasihatnya jadi ajari dengan cara yang halus sebagai seorang istri mengajari suami itu bisa mengingatkannya nah ini ini ada cara jadi seperti itu kemudian juga berani untuk mengingatkan ini penting maka pada suami suami tadi kan mudah diingatkan dan mudah mengingatkan suami juga betul kalau diingatkan itu yang mudah deh hidup itu indah kalau kita mudah diingatkan maka semakin hari kita akan naik pangkat karena kita akan mengambil faedah dari peringatan yang berikan orang lain untuk tangga kita akan berbenah tapi ada orang yang bisa diingatkan itu bisa menjadi lebih baik cuma kalau lihat orang nggak benar atau orang salah nggak berani mengingatkan mengecut ini ada nggak ada urusan dengan fikir mungkin dia keker gagah perkasan prewok begitu tapi kadang-kadang istrinya salah nggak bisa istrinya nonton yang nggak nggak juga nggak bisa ada orang begitu itu adalah kekuatan dalam batin tapi diingat harus bisa mengingatkan berani mengingatkan tentunya dengan yang diajarkan Nabi dengan hikmah dengan kelembutan dengan keindahan jadi seperti itu Nah sama kasusnya kalau ternyata seorang suami istrinya tidak pernah ingatkan sepanjang hidupnya anda rugi punya istri seperti itu anda seorang suami istri hanya sedangnya nyanjung saja nggak pernah ingatkan Wah itu hanya pengen duitnya saja jangan-jangan Oh anda bukan malaikat kok dari dulu berarti anda punya salah laku istri nggak pernah ingatkan Wah ada rugi punya istri semacam itu yakini makna ini yakini kalimat ini jika anda punya pasangan tidak pernah mengingatkan maka kutailah jangan-jangan dia adalah serigala berbulu domba ngaku sahabat ngaku tapi dia adalah menjerumuskan dalam hidup itu harus ada saling mengingatkan saling mengingatkan dalam kebaikan maka semua dari kita harus bisa membuka membuka diri kita untuk bisa dinasihati jadikan orang yang ada di kiri kanan kita itu berani mengingatkan kita sehingga disaat kita diingatkan oleh seseorang langsung kita mengucapkan terima kasih kita beri hadiah dan sebagainya kadang kita ini nggak mampu dengan ini semuanya kalau sudah diingatkan oleh kawan sudah nggak mau duduk bareng dengan dia diingatkan suami diam diingatkan istri membanting pintu ini model apa hidup kayak begini nih baik jadi kami ingatkan kepada dua-duanya mungkin yang bertanya istri suami pun demikian Anda sebagai seorang suami harus mengingatkan cuman makna mengingatkan bukan berarti harus harus menasihati istri seperti ceramahnya seorang ustadz Oh istriku duduk disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dengan bahasa halus nasihat yang halus yang lembut ingin yang kenapa bang salah saya salah lihat atau bagaimana tadi atau salah denger kenapa bang ya semoga saja salah denger kuping saya memang kuping apa sih bang enggak kamu tadi telepon kayaknya nyebut kejelekan orang apa bener kapan sih bang tadi coba diingat karena caranya halus ya istri sudah lah semoga salah denger yang jelas biarpun belum jawab istri yang jelas semoga salah salah denger saya Insyaallah kamu tidak akan ngomongin orang sebab ngomongin orang dosa gede ini ini nasihatnya halus begitu enggak langsung setahun Bismillah Hai denger nih ya jadi ada cara ada seni Hai di dalam kita menyampaikan pesan itu seni di saat ada kapan kupingnya akan dibuka maka kita langsung kapan hati dibuka kita masuk jadi ada seninya begitu ya semoga hidup kita indah dengan apa tadi mudah mengingatkan dan mudah di diingatkan semoga ini yang mendengar bisa yang bertanya bisa mendengar langsung perdengarkan pada suami anda Insyaallah nanti Insyaallah sama-sama belajar akan indah setelah itu hidup saling mengingatkan dan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan Allah Allah dalam bisau amin hai 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 hai